Jangan jadikan wabah COVID-19 sebagai bahan olok-olok untuk menebar kebencian dan hoaks. Wabah virus corona atau COVID-19 telah menjadi bencana kemanusiaan yang telah menelan banyak korban di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun, masih ada saja orang ataupun kelompok yang menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian terkait virus tersebut. Data Kepolisian Republik Indonesia atau Polri hingga Kamis 26 Maret 2020 mengatakan jumlah kasus hoaks di media sosial terkait COVID-19 telah mencapai 46 kasus. Hoaks tentang virus COVID-19 di media sosial tersebut membuat masyarakat menjadi semakin panik dan resah. Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP, Prof. Dr. Siti Musdah Mulia M.A. mengatakan jangan menjadikan wabah corona itu semacam olok-olokan atau semacam cara untuk menebar kebencian atau permusuhan. Menurut Musdah, penting bagi kita semua untuk bersama-sama membangun solidaritas untuk menguatkan satu sama lain. Bersikap yang positif dan berpersangka baik yang harus kita kuatkan. Berdoa lebih banyak lagi, juga perkuat solidaritas dengan keluarga. Terima kasih telah menonton!